Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue, Louis di Crank Tech ID Jadi, gue itu udah pake monitor yang size-nya 27 inch itu udah cukup sekitar 2 tahunan Dan setidaknya monitor 27 inch itu menurut gue, itu size yang bisa dibilang sweet spot lah untuk use case gue Setidaknya dengan size meja gue dan posisi duduk gue dan segala macemnya Nah, kali ini gue dapet kesempatan untuk nyobain monitor yang ukurannya 32 inch Jadi bisa dibilang lebih besar dibandingkan dengan yang biasa gue pake Dan sekalian aja disini gue akan bahas juga kira-kira experience-nya seperti apa sama si monitor ini Oh ya, nama monitor ini adalah BenQ Mobius EX3210U Yang dimana monitor ini adalah monitor 32 inch pertamanya BenQ Yang dimana resolusinya itu 4K Karena monitornya BenQ Mobius itu sebelum-sebelumnya Resolusinya itu cuma 1080p atau Full HD dan juga 1440p atau 2K yang versi paling tingginya Jadi bisa dibilang ini cukup menarik karena memang 32 inch itu sepertinya Lebih cocok kalau misalkan di pair sama yang resolusinya tinggi juga kayak 4K Selain itu monitor ini juga punya satu fitur yang bisa dibilang tidak biasa ada di sebuah monitor Yaitu built-in noise cancelling microphone Yang dimana fitur noise cancelling ini sebelumnya itu biasanya cuma ada di microphone, di TWS, di headset gaming Dan pokoknya produk-produk audio lah Cuman di monitor ini juga ternyata ada fitur noise cancelling microphone Jadi nanti akan langsung aja gue bahas kira-kira fitur ini fungsinya tuh kayak gimana sebenernya Oke yang pertama untuk desainnya itu monitor ini kurang lebih sama lah kayak monitor BenQ Mobius yang sebelumnya pernah gue bahas juga Sebenernya gak ada yang bisa gue komentarin cuman yang gue pegang ini adalah versi yang warna putihnya Dan putihnya itu dia tuh cuma di belakangnya doang jadi sisi depannya kurang lebih hampir sama kayak monitor BenQ Mobius yang sebelumnya pernah gue review Dan dia bezelnya cuma 3 sisi doang atas kanan kiri di bagian bawahnya itu ada dagu Yang dimana seperti biasa ada fiturnya yang nanti akan gue jelasin Untuk portnya disini ada 1 display port, ada 2 HDMI, terus ada audio jack, ada 4 USB port Yang dimana USB portnya bisa dibilang cukup banyak disini Nah selain itu untuk kabel dia juga sudah di includekan untuk masing-masing port itu ada dapat 1 kecuali audio jack Karena memang audio jack itu biasanya didapetinnya dari kita beli acat ataupun dari beli speaker Terus monitor ini juga bisa di adjust tingginya, bisa ditengokin kanan kiri, terus bisa di tilt juga angle-nya bisa nengok ke atas-bawah Cuman dia gak bisa divertikalin doang Terus untuk standnya ini bisa dibilang kokoh, cuman dia memang minusnya kakinya itu agak panjang Jadi memang agak sedikit makan space di meja Cuman kalau misalkan kalian gak suka, kalian selalu bisa pasangin fast amount karena di monitor ini udah support Nah BenQ Mobius ini memang dia ini ditargetkannya untuk segmen gaming Jadi untuk fitur-fitur main game semuanya udah so far sih ada gue liat Kayak refresh rate yang tinggi 144Hz Terus habis itu dia juga responsifnya 1 mili second MPRT Terus dia juga ada yang namanya FreeSync Premium Pro Jadi kalau misalkan kalian mau main game dengan smooth lebih oke daripada 60Hz dan juga lebih minimum screen tiering Di monitor ini so far udah aman untuk itu Nah untuk spesifikasi utamanya monitor ini itu dia size-nya 32 inch Resolusinya 4K dengan pixel density 140 ppi Jadi untuk masalah ketajaman warna ini tentu bakalan lebih oke dibandingkan dengan 32 inch yang resolusinya 1080p ataupun yang 1440p Terus refresh rate-nya dia 144Hz, 1 mili second MPRT kayak yang udah gue bilang Dan dia ini panelnya itu IPS Jadi selain untuk main game, setidaknya untuk reproduksi dari warna dari panelnya sendiri itu udah lebih oke dibandingkan dengan panel TN Dan dia itu color gamutnya mencakupi 93% DCI-P3 dan Adobe RGB-nya itu dia 99% Dan dia juga udah disertifikasi display HDR600 yang nanti akan gue bahas lagi soal fitur ini Nah kalau dibaca-baca memang secara spesifikasi kayaknya oke-oke aja Dan kebiasaannya memang si BenQ Mobius ini punya beberapa fitur yang bisa dibilang cukup pake di use case gue Karena kebetulan gue pake sehari-hari pake monitornya BenQ juga udah aku nobis selama 2 tahunan Dan fitur yang gue maksud ini adalah fitur HDRI Yang dimana fitur HDRI ini di monitor ini tuh setidaknya ada 2 preset HDRI yang bisa kita pake Ada cinema HDRI dan juga game HDRI Kalau misalkan game HDRI itu dia fokusnya ke black level dan juga ke tajaman warna Dan untuk yang cinema HDRI itu lebih ke reproduksi warna dan juga kontrasnya Itu dan bisa dipake sesuai dengan kegunaan aja Kalau misalkan kalian pengen nonton kalian bisa pake cinema HDRI Kalau kalian pengen main game kalian bisa pake game HDRI Cuma mungkin gue lebih saranin untuk game-game yang casual aja Dan intinya sih fitur ini memberikan pengalaman nonton atau menikmati konten HDR yang lebih oke dibandingkan dengan versi yang polosan Nah setidaknya fitur ini di gue cukup kepake setidaknya selama beberapa tahun ini Terus untuk fitur eye care disini juga udah ada Jadi di bagian bawah bezelnya itu ada semacam sensor yang dimana Kalau misalkan ruangan kita lagi gelap dia bakalan nurunin brightnessnya Kalau misalkan ruangan kita lagi terang dia bakalan naikin si brightnessnya itu Dan juga color temperaturenya juga bakal di jazz Jadi memang fitur ini menurut gue salah satu fitur yang cukup kepake Setidaknya di use case gue selama beberapa tahun ini Dan bikin mata gue setidaknya lebih tidak capek Kalau dibandingkan sama gak pake sama sekali Di OSD seperti biasa settingnya ini kurang lebih sama kayak monitor lain dan monitor BenQ Mobius yang lain Dan UI nya menurut gue cukup futuristik sama kayak BenQ Mobius yang lain Terus kita bisa akses via joystick yang ada di bawah Dan juga kita ada dapet remote untuk aksesnya supaya bisa lebih gampang Dan disini seperti biasa kita bisa adjust brightness, contrast, color temperature, gamma segala macem itu bisa disini Terus ada fitur yang namanya Quick OSD Jadi kita bisa ngeset beberapa fitur yang sering kita pake Supaya yang aksesnya itu bisa lebih gampang Untuk speakernya juga masih sama Di develop sama Trevolo dengan konfigurasi 2.1 Ini mana kalau ngomongin kualitasnya tentu ini lebih oke dibandingkan dengan speaker built-in monitor Yang sebelum-sebelumnya pernah gue temuin Dan kalau misalkan ini adalah pertama kalinya kalian bikin desktop setup atau bikin kayak bikin setup kalian sendiri Baru beli PC monitor segala macem Mungkin kalau kalian belum pengen beli speaker Speaker built-in dari si monitor ini tuh bisa setidaknya jadi solusi sementara Nah jadi seperti yang udah gue bilang tadi bahwa si monitor itu built-in noise cancelling microphone Yang dimana fitur ini berfungsi kurang lebih sama kayak noise cancelling yang lain Yang dimana fungsinya adalah meng-cancel semua suara yang terpikap dari mic-nya Entah suara-suara yang mengganggu kayak suara motor, suara tukang sayur, tukang roti, dan segala macem Itu semuanya bisa ter-cancel di microphone yang ada disini Dan seperti yang kalian bisa denger bahwa di belakang gue ini lagi motorin lagu Dan ini tuh volume-nya 100, harusnya kalian bisa perlihatkan dari belakang Dan sejauh ini sih gue liat kayaknya tidak terpikap sama sekali di mikrofon yang ada di monitor ini Dan kurang lebih suaranya juga seperti ini dan memang kurang lebih lah Sama kayak noise cancelling microphone pada umumnya Yang dimana suara kita sudah pasti bakalan ke-kompres Karena memang mikrofonnya mencoba untuk nge-cancel semua suara yang ada diselin gue Jadi bisa dibilang kualitasnya cukup decent dan cukup sesuai ekspektasi gue lah Untuk mikrofon built-in yang ada di sebuah monitor Dan setidaknya kualitasnya ini bisa setidaknya jadi apa ya Jadi pengganti atau kalau misalnya kalian nggak punya headset yang cukup proper Atau kalian nggak punya mic condenser yang suaranya cukup oke Dan bisa nge-cancel semua suara yang ada di sekeliling Setidaknya built-in microphone yang ada disini tuh bisa menjadi pengganti sementara Dan kalau lebih seperti itu dan selain itu di monitor ini juga punya dua polar pattern Yaitu private mode dan juga omnidirectional Yang dimana omnidirectional nanti bisa nge-pick up semua suara yang ada di sekeliling Dan private mode itu nanti suaranya bakalan lebih terfokus kayak kardioid Jadi kalau misalnya kalian setidaknya pake monitor ini cuma sendiri Mungkin gue bakal menyarankan pake yang private mode aja Dan kalau lebih seperti itu coba kasih tau pendapat kalian Soal suara microphone dari si BenQ EX3210U ini Jadi kalau momentar di bawah Oke lanjut ke pengalaman gue dari monitor 27 inch ke 32 inch Memang kalau misalkan ngomongin size monitor 32 inch ini tentu aja lebih enak Karena kita bisa ngeliat lebih banyak dibandingkan dengan monitor yang size-nya lebih kecil Cuma memang si 32 inch monitor ini kayaknya lebih oke Kalau misalkan setup mejanya itu juga cukup besar Karena kalau di monitor ini sendiri, eh di meja ini Meja yang gue pake ini kebetulan dia lebarnya 60 cm Jadi keliatannya itu monitornya berasa lebih deket gitu ke mata Jadi kayak terlalu deket aja posisinya Dan mungkin untuk jangka panjangnya bakalan kurang oke Karena ya monitor terlalu deket ke mata jadi kurang oke juga kan Jadi kayaknya lebih oke kalau misalkan lebarnya setidaknya itu lebih lebar dari 60 cm Mungkin bakalan lebih aman setidaknya buat mata juga Di tahun 2022 ini memang monitor 144 inch itu adalah monitor yang cukup lumrah Atau monitor yang cukup umum lah bisa dibilang Karena di tahun-tahun ini tuh cukup banyak monitor 144 inch yang bisa dibilang harganya cukup terjangkau Udah bisa didapetin Itu apalagi kalau kalian transisi dari 60 inch ke 144 inch Tentu aja pengalamannya bakalan cukup jauh Bakalan kerasa smooth banget Apalagi kalau kalian main game fps ataupun game-game lain Itu bakal enak banget dengan refresh rate yang tinggi Tapi tentunya disini gak boleh lupa bahwa resolusi 4K tentunya membutuhkan hardware atau PC atau laptop Yang cukup kencang supaya frame rate itu bisa stabil dan bisa lebih enak supaya kita mainnya juga lebih nyaman Selain main game untuk keperluan entertainment kayak nonton dan segala macem Ini sih so far setelah gue cobain panelnya warnanya oke gitu ya Dan ditambah lagi ada fitur HDR nya menurut gue disini cukup ngebantu Dan selain itu untuk keperluan produktiviti kayak editing foto, editing view dan segala macem Menurut gue pribadi sih harusnya ini masih bisa banget Dan untuk color gamut yang diklaim sama pihak BenQ sendiri Gue jujur gue pribadi gak bisa ngetes secara teknis atau ngebuktiin secara pasti Karena gue pribadi gak punya alatnya gitu ya Jadi disini gue cuma bisa share pengalaman pribadi gue doang dengan monitor ini Dan referensi gue menyobain monitor itu juga bisa dibilang gak cukup banyak Dan untuk harganya sendiri gue belum mention harganya Karena harganya bisa dibilang cukup membagongkan untuk di Indonesia sendiri Karena si BenQ Mobius EX3210U ini dia harganya ada di sekitar 22 juta Dan kalau kalian bingung sama kita gue juga bingung gitu Karena gue sempet research untuk harga si BenQ EX3210U ini Itu harganya gue sempet cek di Amazon US itu sekitar seribuan dolar Atau kalau dikonversi langsung itu jadi sekitar 14-15 jutaan Belum termasuk tax dan belum termasuk shipping dari US ke sini Jadi harganya bisa dibilang bedanya sekitar 7-8 jutaan kayaknya Dan tentunya gue sebagai yang review barang ini Gue bertanya-tanya ke mereka kenapa harganya kok bisa berbedanya jauh banget Dan tentu gue menanyakan hal ini ke mereka Dan dari mereka sendiri sih Mereka bilang bahwa untuk bisa memasukkan atau mengimpor barang Secara resmi ke sini ada beberapa cost yang tentu perlu dikeluarkan sama mereka Entah biaya pajak atau biaya impor dan segala macem Mungkin memaksa mereka untuk bikin harganya jadi sekian gitu Jadi ya perlebih kalau dari pihak mereka seperti itu Gue cuman ya membantu memberikan insight aja sih buat kalian Oke jadi untuk kesimpulannya BenQ EX3210U ini bisa dibilang adalah line up lengkap untuk BenQ Mobius Karena sebelumnya gak pernah ada 4K Nah sekarang ada versi yang 4K nya Dan menurut gue monitor ini cocok buat kalian Kalau kalian cari monitor 32 inch 4K 144Hz IPS pula Gitu ya dan Jadi untuk kalian yang pengen main game Terus pengen nonton dan productivity di satu monitor Gue rasa monitor ini adalah monitor yang bisa jadi pilihan itu Nah selain itu untuk kedua fiturnya yang lain Kayak HDRI dan juga iCare Setidaknya dari gue pribadi yang udah pake monitor BenQ selama kurang lebih 2 tahun Gue bisa confirm bahwa kedua fitur itu Setidaknya di use case gue itu sangat kepake Terutama si iCare nya ini Si BI Plus ini Yang dimana kalo gue kerja gue kan suka scripting Yang dimana Word atau Google Docs itu tuh kan putih layarnya Jadi si iCare nya setidaknya bisa bikin mata gue tuh bisa ngeliat layar lebih lama dibandingkan biasanya Nah selain itu fitur HDRI nya ini juga setidaknya di gue juga cukup kepake Untuk nonton film dan segala macem Dan bisa nge-enhance pengalaman gue Terutama dari sisi warner dan juga kontras Yang dihasilkan dari si monitor ini Secara subjektif sih gue ngerasa fine-fine aja sama monitor ini Cuma memang harganya aja yang mungkin agak membanggongkan disini Dan mungkin masih bisa gue rekomendasiin kalo misalkan budget kalian nyampe ke monitor ini Dan ya gue rasa itu aja yang bisa gue bahas soal BenQ Mobius EX3210U Seperti biasa kasus lagi maaf pendapat kalian di kolom komentar di bawah Like dan share jika bermanfaat Lalu follow semua social media kami di Facebook dan juga Instagram Jangan komunitas kami juga di Discord dan juga lain open chat Semua linknya ada di deskripsi Dan terakhirnya jangan lupa untuk subscribe Gue Luis dari Kering Itak ID Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax